assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di wawah repair semoga sehat-sehat selalu semuanya yang melihat video ini ya teman-teman dan disini saya ingin mengenalisa ataupun mereparasi ya dari iPhone 6 ini yang dimana iPhone 6 ini kondisinya kita lihat sama-sama ya kondisinya jatuh LCD nya pecah dan kata pemiliknya tombol power ini memang sebelumnya memang sudah tidak berfungsi ya dan tombol home ini macet-macet atau kadang mau kadang tidak ya jadi kata pemiliknya ini harus diganti lganti LCD saja sekalian servis tombol home nya ya Jadi kalau tombol powernya kita enggak servis dulu ya karena kata pemiliknya enggak usah pakai tombol power karena disini ini sudah ada tombol home kalau memang sudah aktif handphone nya nanti karena kalau kalau pakai kalau di service tombol home eh belum mungkin belum ada cukup uang ya karena disini Oke kita langsung saja kita bongkar ini iPhone 6 ini ya sama seperti iPhone yang lain tombolnya kita buka terlebih dahulu dari bawah ini baut-baut pengikat ada dua nih ya seperti biasanya Oke seperti ini sekaligus saya akan menganalisa dan melihat kondisi dari iPhone 6 ini ya setelah jatuh karena kata pemiliknya sebelum jatuh pun kondisinya tidak begitu baik ya atau mesinnya sudah pernah dibongkar ya kita lihat sama-sama memang benar ya teman-teman setelah kita bongkar kita langsung cabut baterainya terlebih dahulu agar tidak terjadi korset ataupun kontak ya setelah itu kita cabut LCD nya ya terlihat disini tutup baterainya tidak ada yaitu kaleng menutup baterai tidak ada dan kaleng penutup soket LCD juga tidak ada ya kita lihat kondisinya seperti ini banyak baut yang hilang ya teman-teman kondisinya cukup memprihatinkan nah seperti ini ini baut yang lama kita ambil saja karena klip di bagian LCD nya itu sudah matah ya seperti ini kondisinya oke untuk menganalisa selanjutnya di sini yang saya katakan tadi bautnya sudah banyak hilang ya di bagian kaleng LCD nya ini nah seperti ini sudah tidak ada lagi bautnya hanya satu satu pengikat dan ini dua dan baut ini juga tidak ada dan baut speaker atas di sini saya akan coba dengan LCD yang baru nah seperti ini kita akan coba ya kita lihat bagaimana reaksinya apakah LCD nya ini bisa digunakan dengan layak atau tidak karena tidak ada tombol power yang saya katakan tadi kita harus pengecasan terlebih dahulu ya oke nah seperti ini kita tunggu beberapa saat sambil menunggu kita bisa membongkar ini ya kaleng dari LCD yang lama ya nah ini baut dari tombol tombol home nya tadi dan baut yang satu ini dia menggunakan baut iPhone 7 ya jadi bermata 3 entah siapa yang menaruhnya ini mungkin dari bongkaran lama ya dari servisan yang lama kita lihat kenapa tombol home nya macet-macet oke kita buka terlebih dahulu oke layak pakai sepertinya ya karena disini fleksibelnya longgar ya tidak terpasang dengan baik sehingga sehingga tombolnya ini macet-macet ya oke sebelum itu kita tes terlebih dahulu seperti ini sepertinya ini layak pakai ya LCD nya oke LCD yang baru oke langsung kita lepas baterainya kita cabut ini LCD nya setelah itu waktunya kita melakukan pembongkaran di bagian LCD yang lama ya karena sini bautnya sudah banyak yang hilang jadi saya berinisiatif untuk mengganti baut LCD yang baru ya teman-teman udah saya kumpulkan tadi sebelum ini video ini udah saya kumpulkan terlebih dahulu baut-baut yang bisa digunakan untuk menutupi kehilangan di iPhone ini ya oke ini kaleng penutup ataupun besi penutup dari speaker kamera depan dari iPhone 6 ini nah ini dia ini kamera depannya kita langsung angkat saja seperti ini ya nah setelah untuk mengangkat dari kamera ini hati-hati ya teman-teman jangan terlalu ditarik sekali dan jangan terburu-buru ya karena terburu-buru itu tidak baik ya teman-teman ini LCD iPhone yang baru kita lepas saja segelnya ya karena kita lihat kondisinya oke dan layak pakai ya jadi langsung kita lepas oke ini stikernya juga stiker masih ada yang lengket di bagian fleksibelnya ya oke langsung kita pasang kaleng yang lama ini ke yang baru ya pastikan semua lubang dan susunannya sama rata ya tepat jangan ada terganjakan sesuatu apapun itu aja oke kita pasang baunya satu persatu yang disamping terlebih dahulu ya agar iPhone ini lebih kuat ya jadi teman-teman apabila ingin menanyakan sesuatu ataupun masalah dari iPhone 6 ini teman-teman bisa langsung klik di kolom komentar mudah-mudahan saya akan memberikan jawaban untuk keluhan teman-teman semua ya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe share apabila video ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya dan telah dukung channel World Repair ini ya oke kita kita langsung kembali lagi ke topik permasalahan jadi kebanyakan ada juga yang menanyakan Bang berapa harga LCD iPhone 6 biasa ini dan harga LCD nya pun tidak terlalu mahal ya karena ini berkisar kalau yang tidak original itu di lokasi saya tinggal itu harga LCD jadi nya saja 180 ribuan ya itu hanya LCD saja ya kalau di Allsop pun sekitar segitu ya 160 sekitar 180 ribuan ya kalau di Allsop tapi kalau yang original itu ya berkisar biasanya kalau original kan harganya dua kali lipat ya bisa jadi berkisar dua setengahan ya kalau yang original ya dua setengahan sampai tiga ratusan begitulah ya oke disini kita cari baut yang bisa masuk untuk tombol home ini jadi teman-teman apabila memiliki masalah yang sama seperti ini apabila jatuh pecah LCD dan harus mengganti ya untuk tutorial dan tip dan triks nya bisa lihat video ini ya agar tidak salah dan yang pasti kalau kita membongkar sendiri itu atau memasang sendiri atau membongkar sendiri itu yang pastinya harganya lebih murah ya dan hemat biaya karena kita hanya mengganti ya ingin membeli LCD saja dan untuk alatnya itu cukup sederhana ya kalau untuk iPhone 6 6.5 dan kebawahnya itu cukup sederhana ya cukup menggunakan obeng plus kalau ada pinset seperti yang saya gunakan ini biar lebih mudah dan hanya itu saja ya dan yang pasti saat pembongkaran harus diingat tata letak setiap baut dan komponennya ya jangan sampai terlupakan jadi saat pemasangan tidak lupa ya teman-teman perhatikan benar-benar nah ini kita akan memasang kamera depan dan speaker operator atau speaker telepon untuk iPhone 6 ini ya nah sini posisinya pastikan benar-benar tepat ya setelah itu kita langsung tutup dengan kaleng penutupnya dudukannya benar-benar tepat pastikan dudukannya benar-benar tepat ya jangan sampai salah setelah benar-benar tepat kita langsung kunci dengan baut pengikat ya ini ada tiga baut yang harus kita kunci di speaker dan kamera depan ini oke seperti itu oke setelah semuanya oke LCD baru sudah terpasang sudah pastikan semuanya bautnya sudah terpasang kita bisa langsung pasang ya yang sangat disayangkan disini tutup penutup kaleng dari penutup soket LCD ini tidak ada lagi ya jadi untuk untuk kedepannya bisa saja terjadi ngeblank atau mati ya karena itu biasanya bukan disebabkan karena jatuh atau apa ya bisa jadi karena jatuh jadi soketnya terlepas karena sering bergetar soketnya terlepas karena itu tadi tidak ada penahan saat handphone ini bergetar ya sehingga soket baterai dan soket LCD sering terlepas ya yang menyebabkan iPhone 6 ini mati ya jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama coba apabila kondisi handphone yang seperti ini jangan langsung ponis bahwasanya itu mesin lebih baik bongkar dan coba lihat soketnya ya mungkin bisa jadi itu soket LCD ataupun baterai oke demikian tutorial dan reparasi dari iPhone 6 ini yang jatuh LCD pecah sekaligus menganalisa dan mengecek kondisi keadaan dari handphone ini semoga ini bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe berikan kolom komentar 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 yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua dan sharing sharing kalau bisa ya karena disini saya juga masih tidak tahap dalam pembelajaran ya apapun yang teman tanyakan mudah-mudahan saya akan berikan solusi yang terbaik untuk teman-teman sesuai permasalahan yang teman-teman dengan alami ya oke ini kita cek tombol home nya oke tombol home normal sudah ya teman-teman oke sekian dari saya salam WoW Repair sampai jumpa kembali ah but bahak E E Raj pah pah pah